Halo guys, welcome back to my youtube channel Aku Tis Nasa Putra Dan di video kali ini aku mau ngebahas salah satu skincare Yang kandungannya mungkin kurang familiar ya Kalo buat cowok-cowok kebanyakan Yaitu retinol Aku sempet cari-cari retinol cream belakangan ini Dan aku juga pernah post di instagram aku Karena mulai penasaran mau coba retinol ini Nah akhirnya aku buka question box di instagram aku Kemudian aku tanya kira-kira rekomendasi retinol cream Yang aku mesti coba dan aku beli itu apa Dan banyak banget dari kalian nge-rekomendasiin Potrepo Jadi si retinol cream dari Potrepo ini Aku udah cobain hampir 1 bulan Udah 3 mingguan lebih Selama semenjak aku beli kemarin Dan ternyata cocok di kulit aku Makanya video kali ini aku mau sekalian review di depan kalian Dan juga ngebahas tentang fungsi detail dari retinol cream ini Tapi sebelum itu jangan lupa dulu klik subscribe button di bawah Biar kalian gak ngetik kalian video seru lainnya Ayo, udah subscribe belum buruan klik? Oke, kita mulai videonya Alright, ini dia retinol cream dari Potrepo Tuh Oke ini ya, jadi ini retinol cream dari Potrepo Tuh Jadi retinol cream dari Potrepo ini aku beli di Tokopedia Harganya Rp165.000 Jadi terbilang affordable lah ya Untuk sebuah retinol cream Dan kemudian aku pake Udah sampe 3 minggu belakangan ini Dan ternyata cocok di kulit aku Sebelum aku mulai ngebahas si creamnya ini Aku mau ngebahas sebenernya fungsi retinol itu apa sih Mungkin buat cowok-cowok disini yang kurang begitu Menggali tentang skincare Masih menggali-gali apa sih fungsi retinol Nah retinol ini seperti aku ngomong tadi Dia punya fungsi juga sebagai anti-aging Dan fungsi retinol juga untuk membantu wajah Untuk tampak lebih cerah Juga untuk meratakan tekstur dan rona kulit Jadi kalo temen-temen disini yang ngomong Kalo misalnya kalian rona kulitnya itu beda gitu Antara muka sama leher belang Bisa juga menggunakan si retinol ini juga Dan kalo aku pake formatnya cream ya Si retinol cream ini Jujur aja aku termasuk pengguna baru retinol Sebelumnya aku udah pernah pake retinol juga Waktu aku awal-awal mau nyobain retinol Aku pake yang cair Tapi mungkin kulit aku yang Belum bisa menerima dengan baik Atau bagaimana waktu itu Jadi kulit aku jadi sensitif banget Nanti aku bakal ngomongin juga Soal retinol yang menyebabkan kulit jadi sensitif juga Sambil aku pake si retinol cream dari Votrepo Ini Oke mari kita mulai pake si retinol cream dari Votrepo Oh iya pemakaian retinol cream dari Votrepo Ini dipakainya malam hari ya Temen-temen yang cocok disini yang gak ngerti retinol Yang baru tau untuk nyoba-nyoba retinol Pemakaian retinol atau retinol cream ini Juga dipake hanya malam hari saja Karena retinol punya sifat iritatif terhadap sinar matahari Maksudnya adalah pada saat kita pake retinol Kulit kita memang punya kecenderungan Untuk jadi lebih sensitif Jadi pake retinol cream ini malam hari aja ya Dan nanti pada saat paginya dicuci dulu sampe bersih Baru kalian pake skincare yang lainnya lagi di pagi hari gitu loh Termasuk sunblock juga Oh iya buat kalian mungkin yang baru pake retinol Aku anjurin kalian pake misalnya 3 hari dulu dalam seminggu Tapi kalo kalian yang udah ngerasa kayak Oh iya pede nih dan efeknya oke-oke aja di kulit kalian bisa pake retinol cream ini sampe tiap hari Karena retinol cream dari potrepo ini ternyata cocok juga buat di semua jenis kulit Mau kering, mau berminyak, mau sensitif pun dia cocok juga Kita pake si potre ini Sesuai anjuran pemakaiannya, katanya biar untuk menyamankan di kulit juga Dan juga untuk membantu penyerapannya kita menggunakan hangat tubuh Jadi pertama kulit tangannya, eh kulit tangan Jadi pertama lapak tangannya digosok dulu seperti ini Tapi yang bersih ya Kalo gak bersih ntar daki keluar semua ini di tepuk tangan Nah jadi hangat ya seperti ini Kemudian kalian taro si retinol creamnya ini di tangan dan ditotol-totol ke wajah Tuh seperti ini Baru kemudian di sublimer ke seluruh wajah Tuh seperti ini Tuh ya Aku pake siang-siang ini karena buat praktek ke kalian ya Tapi nanti aku cuci lagi Karena gak boleh pake siang-siang Ini punya sifanya seperti aku ngomong tadi Iritatif terhadap sinar matahari ya Jadi ini cuma buat praktek di depan kalian aja Tuh juga pake sampe leher Karena tadi aku bilang fungsinya untuk meratakan rona kulit juga Dan tekstur kulit kalian juga pake ke semua bagian muka Bahkan sampe leher juga Ke belakang biar nanti rona mukanya sama Gitu Dan hasilnya juga jatuhnya jadi lebih maksimal gitu Oh iya sedikit mau ngasih tau buat cowok-cowok nih Si retinol creamnya Potray ini Dia tuh teksturnya ringan ya Kalo kalian liat nih Tuh Aku swatch ya Jadi dia tuh teksturnya ringan gitu loh Langsung ngeresep ke kulit tuh Jadi gak berat Jadi kalo malem-malem kalian cowok-cowok Apalagi yang aku selalu ngomong Kalo cowok tuh kayaknya suka risih gitu Pake skincare Takut ntar Berasanya gak nyaman di muka Dan si Potray ini ringan Jadi kalo kalian nontonin skincare yang aku review Dan aku rekomendasiin Pasti nyaman di muka lah Buat cowok pagi kalo buat malem hari gitu Oh iya pengalaman aku pake retinol cream dari Potray Poe ini Ini tuh enak banget di muka Dan kalo kulit aku yang seperti tadi aku ngomong Kulit aku waktu sebelumnya aku pernah pake retinol yang cair di wajah aku 3 kali seminggu Dan muka aku jadi sensitif banget Tapi di Potray Poe ini Ini kayak menggabungkan Ada dia juga ada kandungan Marine Algae Kalo gak salah Itu punya sifat buat hidrasi Bikin si kulit wajah gak sensitif dan gak perih gitu Kalo aku sih berasanya begitu ya Karena aku juga udah pernah pake retinol yang cair Mungkin agak keras di kulit aku Dan kemudian aku pake retinol cream ini Aku ngerasa lebih nyaman Dan kalo kamu yang nyobain pake si retinol cream ini Setelah pemakaian muka kamu tuh jatohnya lembab juga gitu loh Gak kering gitu loh Dan si kandungan di dalamnya ini memang maksimal banget Buat anti-aging juga Dia buat merangsang produksi kolagen juga Dan lebih cerah makanya seperti itu Mungkin kalo cowok-cowok disini yang ngerasa mukanya kusam Atau mau mulai mikirin soal anti-aging gitu Mikirin soal kayak semacam fine lines gitu Kayak kerutan atau segala macemnya Kalian bisa nyobain Potray Poe ini yang retinol cream Tapi dipakenya rutin di malam hari aja Seperti tadi aku ngomong Kalo kalian pengguna baru kalian bisa cobain Tiga kali dulu Tiga malam gitu dalam waktu seminggu Atau kalo kalian yang ngerasa kayak kalian udah enjoy Dan kalian udah ngerasa cocok Kalian bisa baru pake rutin tiap hari Nah seperti aku ngomong tadi Pada saat aku belanja si Potray Poe ini Aku juga bukan buat bagian muka aja Tapi juga buat bagian mata juga creamnya Ini aku juga beli Potray Poe Poli Peptide Fresh Eye Gel Cream Nih Fresh Eye Gel Cream Jadi kalo kalian yang sebelumnya matanya pake kayak semacam eye concentrate Setelah pake eye concentrate Kalian bisa pake ini nih Poli Peptide Eye Gel Cream Sepertinya aku pernah ngomong di video-video sebelumnya juga Yang mengenai buat mata Memang kalo poli peptide yang namanya peptide Itu bagus banget kandungannya Buat mata ya terutama buat menghidrasi kulit mata Dan juga menghilangkan kayak semacam wrinkles-wrinkles di bawah mata ini Dan juga mencerahkan bagian mata Karena mata ini memang salah satu bagian kalo di muka kita Itu yang bisa tampak lebih agingnya lebih duluan Karena kerut di mata Kalo kalian yang suka ketawa Atau yang suka begadang matanya kayak mata panda gelap di bawah sini Ini perlu perawatan atau perlu skincare yang khusus juga Kalo aku sebelumnya mungkin udah sering banget pake semacam eye concentrate Kalian bisa maksimalkan juga seperti aku ini Setelah pake eye concentrate Setelah meresak Kemudian dilanjut dengan si eye cream Ini hemat banget ya pemakaian Apalagi eye creamnya Ini 12,5 gram Sama kayak tadi si retinol creamnya juga 12,5 gram Ini juga lumayan awet Dan aku juga baru belajar juga Ternyata dianjurkannya juga pake hangat badan Jadi kalo tadi kan begini Kalo si retinol creamnya Tapi kalo misalnya buat mata Kalian bisa pake dua jari Gini Seperti ini Nanti kalo udah hangat Baru kita totol juga di mata dulu Jadi creamnya seperti ini Tuh Sama ringan juga teksturnya Terus ditotol di bagian mata dulu Kalo aku pake atas bawah ya buat mata Kemudian si jarinya Kita hangatkan lagi dulu Biar pake suhu tubuh Baru Dipijat seperti ini Tuh biar meresap Katanya kalo pake hangat tubuh itu Pake si skincare Apalagi krim ya Apalagi yang formatnya krim Itu bisa memaksimalkan penyerapan juga Juga bisa memaksimalkan fungsinya buat bekerja Katanya begitu Jadi pake hangat tubuh Jadi pake hangat tubuh Gitu ya Mantep Jangan digosok-gosok terus Terkeluar rapi Oke mau ngebahas sedikit tentang kandungan Yang eye cream dari Votrepo ini Yang polypeptide eye gel cream ini Dia yang namanya peptide itu Polipeptide itu kan protein Dia fungsinya untuk merangsang kolagen Dan juga untuk melembabkan mata disini Dan kalo pake ya Aku nih udah pake kayak hampir satu bulanan juga Jadi setelah aku pake konsentret Eye konsentret Terus kemudian aku pake eye cream ini Mataku tuh tampak lebih seger Dan juga lembab gitu loh Kalo kalian liat nih Tuh Jadi aku orangnya emang suka begadang Suka nonton Korea Ataupun ada kerjaan juga editing Atau juga kayak lagi research Buat bikin konten kayak gini Itu juga aku biasanya suka begadang juga Dan akhirnya aku suka bikin mataku tuh Jadi berkantung atau gelap Nah semenjak aku lumayan rajin Untuk ngerawat mata aku Dan belakangan ini ditambah Votrepo Yang polypeptide eye gel cream ini Itu bikin mataku tuh lebih seger Dan lebih lembab disini Nah kalo buat yang mata ini Beda sama yang tadi retinol cream Ini bisa dipake pagi dan malem Jadi kalo pagi kalian bisa pake Tenang aja nih kalo cowok-cowok Gak keliatan pake cream kok Dia bener-bener ngeresep Ke matanya gitu langsung Jadi gak keliatan kalo Ronanya tuh putih atau beda apa Karena dia langsung ngeresep Dan ringan juga Jadi nyaman banget Buat dipake daily Dan juga buat dipake malam hari Jangan di skip ya buat mata Karena nanti kalo pada saat kita udah Susah gitu ngilanginnya Mata kantong matanya udah tebel Dan juga kerutnya udah banyak Itu lebih susah lagi buat ngilanginnya Ngomongin soal kandungan retinol Balik lagi ke retinol creamnya Votrepo tadi Yang fungsinya memang buat anti-aging juga Dan juga untuk membantu Bahkan membantu menghilangkan jerawat Kalian bisa pake sedini mungkin lah Kan banyak banget yang nanya tuh Kira-kira kalo buat usia berapa sih Anti-aging kita bisa mulai pake Kalo buat aku aku saranin Kalo kalian udah 20 plus plus Misalnya 22 ke atas lah gitu Kalian udah bisa nyobain Skincare-skincare yang anti-aging Seperti Votrepo retinol cream ini Yang buat mata juga gitu Mungkin kalo umur-umur segitu Baru bisa pake usia-usia produktif Oh iya aku lupa ngasih tau Yang polypeptide eye gel cream ini Yang Votre ini Ini juga belinya di Tokopedia Dan harganya juga sama Rp165.000 untuk yang 12,5 gram ini Dan ini sih kalo aku liat ya Kalo yang buat mata ini Ini bisa sampe 3-5 bulan Kayaknya sih kalo kalian pemakaiannya Secukupnya gitu Dan sedangkan si retinol cream ini Ini bisa sampe 3 bulan sih Kalo aku ngeliatnya ya Karena aku udah pake hampir sebulanan Dan masih banyak Kayaknya bisa 3 bulanan gitu Kalo kalian pakenya secukupnya gitu ya Apalagi si retinol cream itu Pakainya cuma malam hari aja ya Anyway Ngomongin soal belanja Votrepo Kemarin ternyata temen-temen aku Juga banyak pengguna lama Dari Votrepo ini Jadi pada saat aku nge-post di Instagram aku Banyak yang pada rekomendasiin Tisna beli ininya juga deh Beli ininya juga Akhirnya aku juga cobain beberapa skincare lainnya Dan beberapa yang aku udah coba adalah Ini sabun cuci mukanya Jadi sabun cuci mukanya Ini yang wanginya lavender Tuh Kemudian ada brightening essence-nya ini Ini water-based essence gitu Jadi enak banget dipake Setelah kalian pake retinol Tuh Ini ada vitamin C Nah kalo vitamin C ini fungsinya buat hydrating Tapi juga buat brightening juga Banyak banget fungsinya buat hydrate Protect, brighten, and tighten Untuk mengencangkan kulit juga Dan yang terakhir adalah Sunshield-nya ini Ini adalah physical sunshield mereka Bukti banget ya Ini adalah sunshield-nya Ini physical sunshield Yang SPF-nya 50PA++ Jadi seperti yang aku ngomong tadi Kalo kalian malamnya udah pake retinol Pada saat abis dibersihin paginya Kalian juga bener-bener harus nge-protect wajah kalian Dari sinar matahari Sebenernya gak harus cuma pake retinol doang Kalian juga penting banget menggunakan sunscreen Mungkin juga next-nya aku bakal bikin video Yang khusus buat ngebahas tentang sunscreen Dan juga beberapa sunscreen rekomendasi aku juga ya Cuma ini aku juga lagi nyoba Yang daily facial sunshield SPF 50PA++ Dari Votrepo ini gitu loh Baik banget kan temen-temen disini Kadang-kadang kalo pake sunblock atau sunscreen Suka jerawatan Nah si Votrepo ini Uniknya dia ada salicylic acid Yang merupakan kalo kalian tau Salah satu kandungan untuk anti-inflammasi Atau untuk mengatasi jerawat juga Jadi ini juga aku sambil coba Apalagi kulit aku juga sambil lagi berjerawat juga Aku juga sambil coba ini Nanti mungkin aku akan bahas di bagian sunscreen ya Next time-nya Oke itu aja video kali ini Pembahasan mengenai retinol Dan juga retinol cream dari Votrepo Yang aku udah coba Semoga kalian juga cocok Kalo kalian yang mau coba kalian bisa beli aja Karena harganya juga lumayan affordable Untuk sebuah retinol cream Cuma Rp165.000 untuk 12,5 gram Seperti aku bilang Coba dulu 3 malam dan waktu 1 minggu Kalo misalnya andain nyaman dan cocok Kalian bisa pake setiap hari gitu Dan inget ya pake cuma malam Dan pada saat paginya kalian juga harus bersihkan secara maksimal Sebelum nanti kalian menggunakan skincare lainnya Semoga video kali ini bisa menambahkan knowledge lah sedikit Buat cowok-cowok Apalagi yang baru nyoba-nyobain skincare mengenai retinol Karena retinol juga merupakan salah satu kandungan yang lumayan populer belakangan ini Apalagi di TikTok, di Instagram Banyak banget yang ngebahas soal retinol Retinol cream Jadi cowok-cowok gak ketinggalan juga mengenai retinol Kalian bisa cobain si Votrepo retinol creamnya yang aku udah pake juga Semoga cocok di kulit kalian juga ya Oh iya jangan lupa juga Tulis di komen box kira-kira skincare apa lagi Atau kandungan apa lagi yang aku mesti cobain Yang aku mesti review di next videonya Jangan lupa like this video Share this video to your friend And in your next video Bye-bye